oke jumpa lagi ya teman-teman seperti yang aku udah sedang tadi aku tuh mau masak jamur geget tadi ya ini dia penampakannya tadi tuh udah aku masak di panci yang satunya yang agak gede ya teman-teman soalnya kan dia ada airnya banyak begitu susut nah ini aku ganti dengan panci yang segini aja jadi dia udah mateng ya teman-teman terus ini tadi udah aku buatin bumbu terus aku kasih kelapa muda udah dimasukkan disini terus aku kasih udang kering ya teman-teman aku kasih ebi ya teman-teman jadi dia menambah kayak romanya tuh beda banget gitu ya khas gitu loh ya jadi jamur dan ebi kering ya teman-teman terus aku kasih tomat kalau ada sih belimbing wuluh ya tapi tapi belimbing wuluhnya tuh udah tak buang soalnya dia busuk ya gak beker jadi hari ini kita masak jamur geget panci ini pancinya imut panci kecil ini teman-teman jadi aku ini kalau masak kecil-kecil aja soalnya masakan aku tuh misalnya macem-macem ya misalnya air tapi seperti yang udah aku upload itu ya teman-teman masakannya banyak iya gak apa-apa siapa-siapa aja yang mau makan itu yang anak-anak yang ikut di rumah itu terserah aja mau makan natas jadi menurut selera aja kalau maunya ayam ya ayam kalau duyen jamur geget jamur geget kalau mau terong ya suka terong mau mau makan terong tadi aku udah goreng ikan juga ya teman-teman ya nah gitu jadi makanan tuh bervariasi cuman ini gak ada sayurnya sayur hijau-hijau nya yang gak ada terus kayak popo kita masak ganti dengan uji jemblek ini sebenarnya botok ya kalau botok tuh tak pikir kok nanti kering gitu ya oh lebih baik kan aja nih di jemblek aja ada kan orang yang menamakan sayuran botok yang digotok ini namanya jemblek ada juga namanya blok-blok gitu ya ya aku gak ngerti juga sih oh enggak ada gini oh iya udah blok-blok enak buat tempe bosok oke tapi aku gak tempe bosok ku udah tak buang juga dua karena aku gak pake itu pakenya ini aja lebih udah ngkering aja lebih kayak pas aja nah terus ini tadi apa namanya aku kasih gula merah juga ya teman-teman itu aku duduk apa namanya laos gak kuat jadi aku aku ambil batangnya laos yang nom itu yang muda itu sekarang aku latihan bang aku jengkel wale kep astagfirullahaladzim bangga 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 betuk-betuk yaudahlah teman-teman kita lanjut ya Allah oke kalau begitu ya teman-teman sudah cukup sampai disini ya biar aja kita durasinya sedikit ya ini kalau kita menyeting dari awal ya pasti panjang banget dari mulai dari mulai gumbu proses itu lama ya jadi ini aku singkat soalnya aku juga nyambi nyambi-nyambi pegang ini pegang itu pegang-pegang piring pegang ini aku mau bilas tadi iya juga sampai kepenuhan akhirnya kayak gitu ya karena kita di dapur jadi ya macam-macam yang dipegang yang penting udah syaratan jadi kita bersemangat lagi seperti aku walaupun aku makan terlatur juga kadang-kadang terlatur wajar lah karena kita ada kerjaan gitu ya itu kadang-kadang kita juga masih muali ya kalau kita masih punya emang atau gerd itu pasti tetep kalau orang sakit di diri nggak bisa yang total sih kadang-kadang aku juga bandel makan cabai juga nggak mau lepas gitu oke kita lihat lagi ya sebelum kita tutup ini dia kalau udah menyusut mungkin enak jadi meresap banget ini udah aku rasain enak banget dan aroma dan tadi aroma apa namanya jamur itu enak banget gurih baunya tuh enak banget jamur gigit ini udah udah tak rendam air panas jadi dia empuk oke video aku akhir sampai disini sampai jumpa terima kasih buat semuanya semoga menjadi tontonan dan hiburan thank you terima kasih